Itu karena SMK tetap saya mengajar itu jadi sekolah pertontohan, jadi sekolah penggerak, jadi sekolah keunggulan. Itu kekhawatiran saya tuh saya tuh gak ada mendaftar apa-apa pun tapi dipanggil gitu. Ada kegiatan ini dan itu dipanggilnya di luar daerah, kalau hanya satu hari, dua hari itu mungkin tidak jadi masalah ya. Cuma ada, kalau dipanggilnya lebih dari tiga hari, bentrok juga dengan itu, itu kekhawatiran saya. Makanya tadi sempat ditanyakan di awal waktu mulai sesinya. Itu langsung yang... Udah diminum. Iya, yang kedua ini kekhawatiran saya ini dalam merangkul pihak sekolah nih Bapak dan Ibu. Sekolah saya siswanya 2.100, jumlah gurunya 135, jumlah TPU-nya 7 orang. Langsung ada dunia usaha, dunia industri yang menjadi mitra kita. Apakah itu saya mampu merangkul semuanya? Ya kalau kekhawatiran tetap ada, tapi tetap saya optimis. Karena saya sudah, buat saya sudah sampai final nih di kegiatan guru penggerak nih. Semi-final lah mungkin judulnya. Jadi kekhawatiran ini gak bisa dihilangkan 100 persen, tapi optimis menjalankannya bisa dihilangkan kekhawatiran ini. Terima kasih. Berikutnya Pak Kurniawan. Akan menambahkan juga. Baik, saya tidak jauh dengan yang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok satu. Di sini saya hambatan yang saya... Kekhawatiran yang saya rasakan nanti ya. Satu faktor geografis. Terutama iklimnya, tempatnya, jaraknya juga. Terus yang kedua, jaringan internetnya tidak memadai. Itu kekhawatiran saya. Tapi harapan saya, karena saya selalu punya sharing dengan kawan-kawan yang sudah menjalankan CGP di angkatan empat. Jadi harapan saya nanti, jika saya mengikuti program ini, KBM atau kegiatan pelajar mengajar saya, nanti bisa lebih buat pusat kepada peserta didik. Ini yang saya harapkan. Benar-benar saya bisa menciptakan anak didik ini yang bisa berpikiran tingkat tinggi. Dengan saya mengikuti CGP ini. Kedua, saya juga ingin supaya peserta didik ini bisa mampu menuju pada profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu menang itu ya, imanan takut kepada Tuhan, mandiri dan sebagainya itu. Itulah harapan dan kekhawatiran saya. Kekhawatiran tadi itu, faktor geografisnya, jaraknya juga, internetnya juga tidak memadai. Sementara harapan saya yang besar sekali, karena tahu CGP ini adalah menciptakan seorang guru yang benar-benar update. Oke, jadi ini tadi yang saya inginkan, menciptakan kegiatan pelajar mengajar bisa berpusat pada peserta didik. Dan menciptakan peserta didik itu bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Itu saja, terima kasih Pak. Baik, tepuk tangan untuk...